Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sore ini kita bisa bersilat warahmi dalam rangka menjalani kehidupan bulan Ramadan dan yang terutama terima kasih pada Ustadz Fuad Fongsi Marsuki belia adalah seharian Imam Masjid Senang Ampel Surabaya belia ada ruang waktu kita undang Zoom selama satu jam dengan tema Hidup di bulan Ramadan adalah nikmat yang besar dari Allah SWT Amin Semoga kajian sore ini bisa berhubungan dan insya Allah program ini sebenarnya sudah lama sebelum Ramadan kita benar-benar program ini tapi baru kali ini kita bisa merealisasi dan insya Allah bulan Ramadan setiap minggu sekali kita ada kajian ada kajian coba bermanfaat untuk kita semua saya kira itu dari kami sebagai Ketua Eka Pelayan daerah Jawa Timur mudah-mudahan Allah memberi pelancaran kajian sore ini dan mohon maaf bila ada kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi lasta'inu ala umurid dunia wad-din wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajumma'in yang kami hormati Bapak Diananto selaku Ketua Ika PLN Jawa Timur dan tentunya para Bapak Ibu semuanya saja para pensiunan PLN Jawa Timur atau mungkin kalau tadi disampaikan seluruh Indonesia ya mudah-mudahan juga bisa menjangkau yang saya hormati dan yang berbahagia Mari kita bersama-sama dalam kesempatan yang mulia ini kita berdoa kita memohon bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita diberi panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan lohir batin sehingga diharapkan kita bisa merampungkan ibadah-ibadah di bulan suci Romabond ini tentunya dengan peningkatan kualitas ibadah kualitas taqwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan diharapkan tabungan akhirat kita tentunya akan menjadi semakin lebih berat dan insyaAllah kita semuanya akan jadi manusia-manusia yang bahagia selamat insyaAllah dunia akhirat amin Allahumma amin para bapak ibu hidup di bulan Romabond adalah merupakan satu nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang perlu kita syukuri dan perlu kita respon dengan baik kenapa hidup di bulan Romabond merupakan nikmat yang besar dari Allah tidak lain karena bulan Romabond yang saat ini ada di tengah-tengah kita adalah merupakan satu bulan yang penuh dengan keberkahan penuh dengan rahmat penuh dengan ampunan penuh dengan kebaikan kebaikan yang lain bahkan begitu berkahnya bulan Romabond ini yang pertama ya begitu berkahnya bulan Romabond ini sampai-sampai bisa menjadikan kita manusia terselamatkan dari siksa api neraka dalilnya apa? dalilnya hadis dimana Nabi kita Muhammad s.a.w. pernah bersabda walillahi utaqa'i minan nar wadhalika kullu laylatin min layali Romabond jadi di setiap malam dari malam-malam bulan Romabond mulai dari malam pertama kedua ketiga sampai malam yang terakhir Allah subhanahu wa ta'ala memiliki manusia-manusia atau hamba-hambanya yang akan diselamatkan dari siksa api neraka sekali lagi ini hadis jadi hanya di bulan Romabond saja tidak di bulan-bulan yang lain tidak di bulan Syaban di bulan Rajab bulan Muharram walaupun termasuk Ashurul Hurum tapi Nabi kita Muhammad s.a.w. sekali lagi hanya menjelaskan kepada kita semua khusus di bulan Romabond ini Allah subhanahu wa ta'ala setiap malam selalu mengawasi kita dan akan memilih siapa-siapa di antara para hambanya yang menjadi manusia-manusia yang terselamatkan dari siksa api neraka dan tentu para bapak ibu selamat dari siksa api neraka itu ya insya Allah kita-terima kita bersama tujuan kita bersama maksud kita bersama panjenengan ketika hanya diberi kebahagiaan di dunia saja ya katakan hidup ya kaya fasilitas serba ada beli apapun bisa tapi maaf ketika akhirat tidak diberi keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya apalah gunanya memang target kita dua-duanya ingin selamat dunia akhirat tapi kalau disuruh memilih disuruh memilih lho pakku ya ya tentu kita lebih memilih akhirat yang jauh lebih abadi dan lebih selamat jadi sekali lagi cita-cita kita adalah terselamatkan dari siksa api neraka karena terus terang para bapak ibu andaikan kita ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penghuni neraka tentu kita tidak akan kuat tidak akan kuat menahan panasnya api neraka tidak akan kuat menahan siksa Allah subhanahu wa ta'ala di neraka karena kita tahu berdasarkan hadis hadis dari Nabi kita Muhammad salam wa alih wasalam berapa menyampaikan bahwa api dunia api dunia yang kita pergunakan untuk menyalakan untuk membakar itu hanya sepertujuh bulu apabila dibandingkan dengan panasnya api neraka jahannam jadi api dunia para bapak ibu yang kita pergunakan untuk ya katakan api dunia ini bisa merusak sudah bisa menganguskan apa-apa yang ada di bumi ini semuanya akan rusak dengan api nah itu masih sepertujuh bulu bagaimana dengan api neraka jahannam yang dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 kali lipat panasnya tidak ada yang kuat sekarang kalau kita ilustrasikan para bapak ibu ketika panjenengan menyalakan kompor lantas tangan kita taruh di atas api pertanyaan saya walaupun apinya tidak menempel jarak 5 cm pertanyaan saya panjenengan kira-kira kuatnya berapa jam atau berapa menit atau bahkan berapa detik itu tidak kuat nah sekarang bandingkan dengan api neraka yang 70 kali lipat panasnya dan ketika seseorang itu maaf ditakdir oleh Allah menjadi penghuni neraka dia tidak jam-jaman tidak detik-detikan ya tapi tahunan ya tahunan sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran wa inna yauman inda rubbiga ka'alfisanatin mimma ta'udun bahwasannya satu hari di akhirat itu perhitungannya sama dengan seribu tahun di dunia satu hari di akhirat seribu tahun di dunia jadi kalau sekarang ini tahun 2023 bakku berarti panjendengan dan jaya coro hitungan akhirat masih dua hari padahal panjendengan katakan sekarang sudah usia 60 70 atau mungkin ada yang 80 tahun 60 70 80 kita sudah merasakan hidup ini sudah lama oke walaupun panjendengan katakan hidup ini enak sebetulnya mengalami kehidupan yang enak 80 tahun ini sudah cukup lama bagaimana dengan di neraka yang tidak enak sama sekali satu harinya sama dengan seribu tahun jadi bukan jam-jaman bukan detik-detik nah kemudian di neraka pun akan disiksa oleh Allah api sudah dilipatkan akan sampai 70 lipat kemudian juga disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah di dalam surat al-fajr pada hari itu tidak ada siksa ya yang lebih sadis daripada siksanya Allah subhanahu wa ta'ala di ketika panjendengan kalau di dunia ini melihat bagaimana kekejaman kekejaman para PKI dulu membunuh ya para KIAI para Jenderal atau mungkin bagaimana kejamnya apa penjara kuantanamu kekejaman kekejaman seperti itu ketika panjendengan akan miris ya akan miris nah itu tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi neraka itu akan ditutup rapat-rapat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga para penghuni neraka itu akan merasa panas pol bahkan saking panasnya ketika panjendengan saja baku ya di sebuah ruangan yang tertutup tidak ada asik panjendengan akan merasakan panas ya ongkep kalau sudah panas tentu kita akan berkeringat kalau sudah berkeringat tentu ingin minum sama penghuni neraka itu demikian jadi ditutup rapat-rapat oleh Allah kondisi panas ditutup sehingga mereka akan ya haus makanya di dalam Al-Quran itu mereka minta minum diterangkan oleh mereka minta minum ya diberi minum oleh Allah min aynin aniyah tusko min aynin aniyah jadi para penghuni neraka itu akan diberi minum oleh Allah dari sumber mata air aniyah yang panas akan Allah menciptakan sumber air untuk dibuat minum para penghuni neraka ini diciptakan oleh Allah sama dengan ketika Allah menciptakan neraka jadi lamanya itu sama panasnya juga sama nah tapi nun seuh para bapak ibu karena mereka sudah ya butuh minum dalam kondisi seperti itu tetap mereka minum sehingga di dalam Al-Quran pun diterangkan oleh Allah subhanahu ta'ala lantas usus-usus mereka ketika minum air itu akan menjadi merodol hanya dengan saja itu ilustrasi dunia seperti itu ini digambarkan oleh Allah subhanahu ta'ala jangan kan diminum jadi didekatkan saja itu menjadikan wajah-wajah mereka gosok hangus bagaimana kalau diminum itu di dalam apa surat kahfi diterangkan jadi apabila mereka minta minum akan diberi minum tapi yang sangat amat mendidih bahkan yashfil yashfil wujuh bisa membakar wajah-wajah mereka sangking panas sekali lagi ketika mereka minum khusus-khusus mereka akan menjadi merodol akan menjadi terwrai ini minumannya bagaimana dengan makanannya tidak ada makanan kecuali makanan-makanan yang borik borik itu yang berduri yang berduri sehingga para ahli tafsir pun menjelaskan ayat ini ketika para penghuni neraka itu makan itu sampai nyantong tenggorokan beri jadi tidak bisa masuk tidak bisa keluar saat ini saya bertanya kepada panjenengan panjenengan kira-kira pernah enggak paham kelelekan tulangnya ikan perilah misalnya pernah saya sekitar cerita saya punya teman ketika itu makan di warung padang makannya enak ikan kakap ikan katapan tulangnya lumayan agak serem karena makan sampai ngobrol ngobrol dia itu lupa bahwa makanan di genggamanya ketika dia makan ternyata ada rinit begitu itu Masya Allah sampai ujung ujungnya ke dokter jadi merasa kesakitan itu gambaran dunia di akhirat seperti itu malah lebih sadis lagi nah itulah siksaan 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 Allah s.w.t ikatannya saja ikatannya saja itu ya belenggunya pak jadi sampai lubang tubur keluar mulut dan itu dalam keadaan hidup ketika panjangan lihat seseorang yang mati terbakar dia merasakan sakit mungkin hanya semenit dua menit saja setelah itu mati tidak merasakan apa-apa berbeda dengan di neraka mereka tidak mati bahkan kalau kafir tidak mati selama-lamanya setiap kali kulit-kulit mereka itu matang maka Allah akan memperbaharui lagi matang diperbaharui lagi matang diperbaharui lagi agar mereka itu merasakan siksa Allah s.w.t nah karena sehari sama dengan seribu tahun di dalam kafir diterangkan sampai-sampai Allah s.w.t itu bisa merubah yang rusak jadi baru yang rusak jadi baru itu sampai tujuh puluh ribu kali Masya Allah tujuh puluh ribu kali dalam sehari Allah merubah rusak diganti baru lagi kulit matang rusak diganti baru lagi tulang berulang hancur diganti baru lagi nah tentu pak bu kita tidak akan kuat dengan siksa Allah s.w.t nah alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad s.w.t diberi keutamaan oleh Allah diberi keutamaan apa hidup di bulan Ramamon bulan Ramamon ini adalah satu-satunya bulan dengan penuh keberkahan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad dan tentunya kepada kita umat Nabi Muhammad jadi bulan yang bisa mengantarkan kita semua untuk menjadi manusia-manusia yang terselamatkan dari siksa abih neraka itu barokahnya bulan Allah barokahnya bulan Allah apakah ada Pak Ustadz orang mu'min yang masuk neraka itu ada orang mu'min masuk neraka itu ada menjadi alumni neraka itu juga ada makanya Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita doa yang penyenang nafal semua Ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat kebaikan di akhirat apa cukup disitu belum dan jauhkanlah kami dari siksa abih neraka artinya besok pak di akhirat itu ada orang orang mu'min yang masuk neraka menjadi alumni setelah dosanya habis baru dia akan dimasukkan ke dalam surga nah kita mohon kepada Allah supaya Allah langsung memasukkan kita ke dalam surga tidak usah mampir ke neraka nah salah satunya adalah ya ini darokanya bulan ramadhan ini darokanya ya panjenangan dan saya diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidup di bulan ramadhan ini sebuah nikmat yang besar belum tentu kita tahun depan bisa bertemu dan berjumpa lagi dengan bulan ramadhan sekali lagi di malam pertama Allah sudah mulai mengawasi kita memilih kita siapa yang termasuk itu pun minan kalau malam pertama panjenangan dan saya masih belum terpilih ada kesempatan malam kedua malam kedua belum terpilih malam ketiga terus sampai malam terakhir kalau malam terakhir masih belum terpilih berarti kita semua termasuk orang-orang yang merugi seperti bagaimana sabda nabi kita Muhammad salam wa alih wassalam wailul liman adroka romawol sungguh sungguh celaka orang yang sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan ramadhan tetapi dosa dosanya masih belum terampuni masih belum menjadi manusia manusia yang terbebas dari sisa diheterakan mari kita berdoa mudah-mudahan kita yang hadir melalui zoom ini mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan barokahnya bulan ramadhan ini termasuk gitskun binan nah diawali para bapak ibu nah ini perlu saya sampaikan ketika panjenengan berbuka puasa ketika panjenengan berbuka puasa itu adalah saat-saat mustajab terkadang kita lupa namun terkadang kita lupa konsennya sudah wis persiapan-persiapan buka puasa corok olang kaleng sudah disiapkan campur disiapkan tahu campur semuanya sudah disiapkan nunggu adhan adhan langsung takjil bahkan langsung makan kelas-kelas berat doanya hanya Allah malah sungguh saja itu doa umum ada doa lagi karena waktu-waktu mustajab itu dan ketika panjenengan berbuka puasa itu sudah huru busyames sudah tenggelamnya matahari kalau sudah tenggelam matahari itu sudah termasuk malam sehingga panjenengan diharapkan berdoa apa doanya kalau diterjemahkan ya Allah jadikanlah kami ini manusia-manusia yang terbebas dari sisa bin rana Allah 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 setelah itu panjenengan bisa menyantap hidangan yang sudah disiapkan itu terkadang kita lupa hanya sebatas Allah malakas suku wabika aman wala resikia after berhamma bom ya wabta latiluk muruh wabta batal anjir jadi doa ini sekali lagi monggo sareng-sareng ya untuk tidak melupakan doa supatuh sekolah panjenengan istriyok diselamatkan dari sisa bin rana lah ini keberkahan yang pertama lanjut Pak lanjut ya kemudian keberkahan yang kedua Pak Ustad mungkin mohon izin mungkin diberikan waktu tanya jawab mungkin 10-15 menit sabar Pak Alwi sabar oke barokah kedua ya bulan Romavon ini begitu barokahnya sampai-sampai bisa mendongkrak dan meninggikan derajat pulau panjenengan gelap di akhirat nanti bahkan waktu ya bisa mengalahkan orang yang mati syahid orang yang mati syahid panjenengan dan saya sudah tahu bagaimana kemuliaan orang yang mati syahid orang yang mati syahid Masya Allah yang pertama sudah tidak butuh dimandikan tidak butuh di kafani tidak butuh disolati langsung dikubur dengan pakaian yang bersimbah darah itu di tempat kejadian itu tidak butuh dimandikan karena Allah dan para malekatnya sudah menyaksikan syahid sudah disaksikan bahkan dalam keadaan jenabat pun dalam keadaan jenabat pun ketika dia mati syahid itu tidak usah dimandikan lho apa terjadi ya pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad dimana ketika itu ada seorang sahabat yang bernama Hamdola sahabat Hamdola ini kemantan Anyar buatkan katos panjenengan dan saya ini kemantan senior ini kemantan Anyar ya seneng-senengnya dengan istrinya nah ketika non-sew ya malam itu dia berhubungan ya bersenang-senang dengan istrinya tiba-tiba Nabi Muhammad s.a.w. sebagai seorang pemimpin beliau dengan suara lantang ya menyampaikan ayo malam hari ini berangkat untuk berperang di jalan Allah s.w.t nah sahabat Hamdola ini Masya Allah begitu cintanya kepada Islam mungkin kalau panjenengan dan saya setelah berhubungan intim pemantan Anyar mendengar kabar-kabar atau instruksi dari atasan seperti ini kira-kira gimana status untuk modisi mungkin gitu lah ini sahabat Hamdola langsung sampai-sampai lupa kalau jenabat gak mandi langsung bawa pedang keluar rumah lah keesokan harinya sahabat Hamdola ini meninggal dunia mati sahib mati sahib itu Nabi memerintahkan langsung dikubur dengan pakaian yang bersimbah darah nah kemudian Nabi didatangi oleh istrinya Ya Rasulullah semalam telah berhubungan badan dengan saya dan dia masih belum mandi besar jenabat apa jawaban Nabi saya melihat malaikat-malaikat Allah telah memandikannya coba ini mulia betul gak usah dimandikan bahkan begitu mulia di dalam hadis yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad s.a.w. yushaffa fissabra'in min akoribi jadi orang yang mati syahid itu diberi keistimewan oleh Allah s.w.t bisa memberikan syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya 70 orang dari kerabat jadi ketika panjirkan punya kerabat yang mati syahid Masya Allah enak menyenangkan ya 70 dari kerabatnya akan diberi syafaat sehingga selamuk pun terokok boleh ke asih tempat pun terokok yang asalnya mungkin timbangan kanan agak ringan bisa diperberat lagi jadi itu mati syahid keistimewa nah ternyata para bapak itu dengan segudang keutamaan keutamaan ini masih kalah dengan keutamanya bulan Roma por dalilnya apa hadis kita kalau ngomong dalil pakai hadis hadis ataupun Al-Quran jadi tidak ngawur ada hadisnya hadisnya bagaimana gini ketika panjang buka nanti di dalam kitab Ibnu Majah ya Suhaib Ibnu Majah disitu diterangkan bahwa pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam anak roju lain Qodima ala Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam wakana Islamuhuma jami'an wakana ahaduhuma asyadda ijtihad dan minal akhar nah jadi pada zaman Nabi Pak ada dua orang dari Bali 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 ya bukan Bali Bali apa Bali Gintamani bukan Bukan Bali Denpasar dari Bani Bali dua orang ini datang menghadap kepada Nabi wakana islahum jami'an mereka berdua berislam mereka berdua berikram dengan kalimat syadat berislam cuma mereka berdua ini wakana ahaduhuma asyadah ijtihad dan minal salah satu dari keduanya katakan kita ambil sahabat Allah sahabat A ini lebih tekun lebih rajin lebih akas ibadah daripada sahabat B sahabat B biasa-biasa bahkan sampai-sampai sahabat A ini begitu tekunnya dia mati syahid ya ustus tidak mati syahid sedangkan sahabat B ya ini satu tahun kemudian baru mati baru meninggal jadi meninggalnya lebih dulu yang syahid ini sahabat 1 tahun kemudian baru dia meninggal nah yang aneh para bapak sahabat Tolha bin Ubaidillah ya sahabat Tolha bin Ubaidillah ini salah seorang sahabat yang dijanjikan masuk surut oleh Allah jadi luar biasa kalau hidup pada zaman Nabi itu Masya Allah jadi jadi Nabi sudah bisa merekom katakan seperti sahabat Abu Bakar ya Abu Bakar antafiljannah ya Umar antafiljannah ya Uthman antafiljannah ya Ali antafiljannah ya diantaranya sahabat Tolha bin Ubaidillah ini ya termasuk salah satu sahabat yang dijanjikan masuk surut kira-kira diantara panjilangan ada nggak Pak ini dijanjikan Masya surut saya tak minta doa ya ngatut ya jadi sahabat Tolha bin Ubaidillah ternyata mimpi ya bermimpi mimpinya nggak tanggung-tanggung Pak beliau bermimpi berada di depan pintu surga nah ternyata beliau bertemu dengan dua sahabat ini sahabat A dan sahabat B nah anehnya malaikat penjaga pintu surga ini diperintahkan oleh Allah justru mendulukan masuk surganya sahabat yang B sahabat yang biasa-biasa yang nggak mati syahid ya padahal kalau secara timbangan ya wong iki loh sahabat yang akas yang tekun yang rajin sahabat yang wafatnya syahid kan didulukan ternyata malaikat dapat perintah dari Allah untuk mendulukan masuk surganya sahabat B serang beberapa waktu baru sahabat A dimasukkan surga ya kemudian malaikat tadi menyampaikan kepada Tolha bin Ubedil eh Tolha luar kamu belum waktunya ya karena Tolha kan masih hidup si kurung waktu nah kemudian beliau terbangun terbangun dari tidurnya ya tengah-tengah iki mimpi kuji kiro-kiro mimpi si kiro-kiro senjiliru ya wis untuk menghilangkan keraguan ini keesokan harinya beliau itu menghadap kepada Nabi ya Rasulullah aku semalam mimpi demikian 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 cuman yang menjadi muskilat yang menjadi saya bertanya-tanya ya Rasul kenapa kok malaikat diperintahkan oleh Allah justru lebih mendulukan masuk surga sahabat B kok sahabat awai apa jawaban Nabi mimpimu adalah mimpi yang mimpi yang benar kenapa Allah lebih mendulukan sahabat B masuk surganya tidakkah kamu tahu bahwa sahabat B ini wafatnya adalah tahun berikutnya dan dia telah dan dia telah bertemu dengan bulan Ramadan kemudian dia mampu berpuasa dan mampu menggunakan ibadah-ibadah sholat zikir di bulan Ramadan subhanallah bahkan sampai-sampai Nabi menyampaikan di di angkara keduanya itu Pak U sahabat A dan B itu jaraknya itu masih lebih jauh derajatnya lebih jauh daripada langit dan bungi Masya Allah padahal ini hanya satu kali ya satu Ramadan selang satu Ramadan saja itu sudah bisa membuat jarak lebih jauh daripada langit dan bagaimana ketika panjang diberi kesempatan dua Romandot tiga Romandot empat Romandot lima Romandot makanya Nabi pernah menyampaikan khairun nas sebaik-baik manusia adalah mantola umru wahasula aman adalah orang yang panjang usianya dan dengan usia yang panjang ini dia mampu memproduk amal-amal sore ya ini sahabat ini yang satu tahun berikutnya meninggal oke lah bagaimana enggak mengalahkan yang mati syahid pak begini ya Nabi kita Muhammad s.a.w. pernah bersabda somtus soim tasbih diamnya orang yang berpuasa itu menjadi tasbih diamnya tok jadi Pak Anjenengan diam saja itu sudah dihukumi bertasbih Pak Anjenengan ketika berpuasa jadi mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari ketika panjangnya berpuasa subhanallah subhanallah kesel Pak kegel ya tapi ketika panjang berpuasa menahan enggak makan enggak minum ya karena Allah subhanallah diamnya diamnya orang yang berpuasa itu sudah bertasbih sehingga setiap detik Panjenengan itu dihukumi orang yang beribadah 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 makanya Nabi itu kalau ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah biasanya beliau milih puasa milih puasa untuk meningkatkan kualitas ibadahnya beliau milih puasa kenapa yaitu tadi yang pertama bahwa diamnya orang yang berpuasa itu adalah tasbih yang kedua dan amal-amalnya orang yang berpuasa itu akan dilipat gandakan oleh Allah Panjenengan hari ini ngaji walaupun via zoom ini kita lakukan di bulan Ramadan panjenengan berpuasa nah ini berbeda dengan zoom-zoom yang kita lakukan di luar bulan Ramadan dan ketika panjenengan tidak berpuasa panjenengan sholat sunnah sholat sunnah katakan duha puasa ambik kak poso beda nilain panjenengan sodako satu sewu satu juta dalam keadaan berpuasa dengan tidak puasa beda nilainya panjenengan sholat sunnah watib sebelum duhur sesudah duhur sebelum asar sebelum subuh itu karena panjang itu berpuasa dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala panjeran itikaf di masjid itu dilipat gandakan oleh Allah subhanahu amalnya orang yang berpuasa dilipat gandakan ini lho para bapak ibu yang menjadikan sahabat tadi yang meninggal dunia satu tahun berikutnya berjumpa dengan bulan Ramadan dia berpuasa walaupun awalnya dia nyanteng nyanteng itu dia bisa mengalahkan sahabat yang mati syahid masya Allah ini sebuah nikmat yang luar biasa yang perlu kita syukuri syukuri itu berarti kita respon dengan baik ketika panjeran dan saya sudah diberi kesempatan tapi ngambun kita nyanteng tidak meningkatkan kualitas ibadah sama saja termasuk orang yang celaka sudah terakhir setelah itu nanti pertanyaan 10 menit mau setengah 5 selesai atau satu lagi satu lagi jadi yang pertama tadi Pak Barokanya bulan Ramadan itu yang pertama bisa menjadikan panjenangan dan saya manusia-manusia yang terbebas dari sisa api neraka yang kedua bulan Ramadan insyaallah mampu mendongkrak dan meninggikan derajat kita di akhirat nanti yang ketiga Pak bulan Ramadan ini insyaallah akan menjadikan usia kita menjadi usia yang panjang dan usia yang berkualitas usia yang panjang dan usia yang berkualitas panjenangan dan saya hidup di dunia antara 60-70-80 tahun 60-70-80 tahun yang kurang dari ini banyak Pak lebih-lebih sekarang ini jenis panganan diolah banyak bahan pengawet yang banyak berkualitas 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 berbeda dengan orang-orang dulu umur itu karena makanannya tidak macam-macam sekarang sudah instant ingin cepat jadi ini nah ini para Bapak itu senajan panjenangan usianya saya katakan 40-60-60-70 tapi dengan barokahnya bulan romabon ini usia panjenangan bisa ratusan bahkan ribuan tahun dan itu menjadi usia berkualitas apa cukup ketika panjenangan mendapatkan malam Lailatul Qadar malam Lailatul Qadar sekali lagi adanya hanya di bulan romabon tidak ada di bulan-bulan yang lainnya jadi di antara kemuliaan bulan romabon Allah SWT menurunkan malam Lailatul Qadar nah di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Lailatul Qadri khairun min al-fishar malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan lebih baik lebih baik itu bukan sama lebih baik daripada seribu bulan seribu bulan itu ketika panjenangan hitung sekitar 83 tahun 4 bulan 83 tahun 4 bulan artinya ketika panjenangan mendapatkan malam Lailatul Qadar malam Lailatul Qadar berarti panjenangan ya 83 tahun 4 bulan itu dianggap telah beramal soleh tanpa putus tanpa diselaslai dengan maksiat kepada Allah SWT Masya Allah luar biasa ketika panjen mendapatkan 10 kali malam Lailatul Qadar 83 4 bulan kali 10 sudah 800 sekian kita tidak kalah dengan umat-umat terdahulu umatnya Nabi Nung katakan ribuan tahun Nabi Nung saja dakwah 950 tahun umur Nabi Nung sekitar 1600 umatnya juga ribuan tapi kalau secara kualitas kita kuantitas mungkin kalah tapi secara kualitas kita tidak kalah ketika panjen mendapatkan malam Lailatul Qadar malam Lailatul Qadar itu munculnya kapan ya sepoknya bulan Romabon kalau di lebih didetailkan lagi ya jadi 10 hari yang terakhir dari bulan Romabon dari 10 hari yang terakhir ya Nabi juga pernah menyampaikan yang ganjil-ganjil bisnek kepingin menyenangkan aman ya kepingin mendapatkan malam Lailatul Qadar ya kita mulai awal mulai malam pertama itu sudah ya kita semangat di dalam beribadah kepada Allah syukur-syukur ketika panjen dengan bisa menungkikan ibadah sholat tarawih tidak putus ya tidak putus sholat tarawih terus insyaallah kenapa? karena munculnya malam Lailatul Qadar itu dari tenggelamnya matahari ya dari tenggelamnya matahari terus sampai sampai terbitnya fajar nah sehingga ketika panjen dengan tidak meninggalkan sholat berarti sudah mendapatkan bagian daripada malam Lailatul Qadar syukur-syukur kalau dilanjutkan dengan bertandarus mengatakan Al-Qur'ah ya beritika fiyamul lail dan sebagainya dan sebagainya berarti bagianya tambah banyak nah jadi seperti itu menjadi usia yang panjang dan juga berkualitas ya jadi tidak kalah dengan umat-umat terdahulu nah jadi sekali lagi usia kita memang sekitar 60-80 tahun tapi secara kualitas kita tidak kalah ya karena Allah subhanahu wa ta'ala memberi keutamaan kepada kita umat Nabi Muhammad s.a.w. dengan satu malam yang mulia yaitu malam na'ilatul kodah nah ini sudah jam 4.15 waktu kita kurang 15 menit ya itu ajalah untuk sementara 3 poin dulu ya jadi bulan Ramadan bulan yang penuh berkah hidup di bulan Ramadan adalah merupakan nikmat yang besar dari Allah ya karena bisa merubah hidup kita ya terutama hidup di akhirat mungkin ini Pak Diananto yang bisa disampaikan boleh jadi ada yang ingin bertanya durasinya 15 menit mawan karena ngamunan sangat saya setengah lima sudah harus ada secara lagi ini tanya-tanya di cateng yang pertama dari Pak Triwah Yudi dari Kersi Assalamualaikum Ustadz izin bertanya syaratnya itikaf di masjid ya syarat itikaf jadi begini Pak itu itikaf itu berdiam diri di masjid nah itu sudah jelas jadi syarat yang pertama harus di masjid berdiam diri di masjid kalau musola atau pesantren atau sekolah atau aula dan sebagainya itu tidak bisa dipergunakan untuk itikaf walaupun katakan di musola ya juga dipergunakan sholat dipergunakan ngaji disitu jadi selagi masih belum diniati jadi masjid maka tidak boleh itikaf terima kasih jadi syaratnya harus masjid ya harus masjid dan memang sudah diniati masjid harus ada jumatan disitu karena sudah diniati masjid ya berbeda dengan musola musola kan hanya sholat rawatim saja oke harus masjid selain masjid tidak boleh diniati di itikaf nah kalau sudah jadi masjid nah tentu ada larangan-larangan makanya larangan diantaranya adalah coromen situasi ya tidak boleh tapi kalau di pesantren di pondok di sekolah-sekolah atau di tempat-tempat ibadah yang lain pokoknya bukan masjid itu masih diperboleh oke nah begitu nah iktikaf ini merupakan ibadah sendiri jadi ketika panjenengan masuk masjid ya ojok mek niat sholat aku keping niat sholat jama jangan kaki kanan ketika panjenengan langkahkan niat ya nawaitul iktikaf bihadal masjid sunnah tamillahi ta'ala aku niat iktikaf di masjid ini sunnah karna Allah nah ketika panjenengan sudah niat iktikaf maka itu ada ibadah tersendiri ya makanya Pak Bu non seo ya di dalam beribadah itu semakin banyak niat panjenengan semakin banyak pahala ya sama ketika panjenengan katakan ngaji ya di masjid diniati iktikaf itu pahalanya bukan hanya ngaji iktikaf dapat pahala syukur-syukur ketika panjenengan ngajinya maghrib sampai isa wis aku tak niat ngaji plus ngendeni sholat isa berjamaah itu pahalanya luar biasa ya panjenengan tidak hanya dianggap orang yang mengaji saja tapi inti dorus sholat-sholat menunggu sholat itu juga dihubumi sholat jadi panjenengan itu mendapatkan pahala sholat ya lah sementara kita kan kadang-kadang maaf lupa aku ya kadang-kadang hanya sepatas niat ngaji niat-niat yang lain ini perlu ya jadi begitu jadi syaratnya harus masjid ya adapun ketika panjenengan gak punya wudhu gak apa-apa cuman beda nilainya hanya berdiam diri saja di masjid gak sholat pokoknya berdiam diri pikir boleh ya gak jadi masalah sambun itu jawaban saya Pak Dian Pak Kasmanu mau kok dibaca Pak Kasmanu Pak Tri eh mau kok langsung aja jatengnya dibacakan aja ya dibacakan aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Pak Ustaz seperti dikatakan Pak Ustaz tadi bahwa seseorang yang mati syahid adalah jaminan surga kemudian pertanyaan saya ada beberapa macam mati syahid Pak Ustaz terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi mati syahid itu Pak ada tiga macam yang pertama syahid dunia akhirat yang kedua syahid dunia yang ketiga syahid akhirat ya syahid akhirat itu seperti ketika ibu sedang melahirkan kemudian dia meninggal dunia atau ketika penjenangan bekerja dengan ikhlas karena Allah kemudian wafat bertolak pulih ilmi mencari ilmu wafat nah itu termasuk syahid tapi syahid akhirat syahid akhirat artinya apa dia tetap dimandikan tetap dikabani tetap disolati syahid akhirat atau ada orang mati terbakar tapi sekali lagi semuanya juga dilihat dari kebiasaan kebiasaannya biasanya miras berarti syahid jadi yang dimaksud syahid disaksikan oleh Allah dan marah malekat itu ya juga dilihat dari amal-amal ini mati syahid akhirat ada lagi mati syahid dunia apa mati syahid dunia dia mati dalam medan pertempuran tapi niatnya bukan niat di ilai di kalimat dilah bukan niat untuk meninggikan agama Allah jadi orang beranggapan oh ini mati syahid padahal niatnya dia buh niat merko politik buh niat merko dunia nah begitu pak ini hanya disaksikan oleh manusia bahwa dia seolah-olah mati syahid sebab masalah niat ini yang tahu hanya Allah dan orang yang bersantan makanya dulu ada salah seorang sahabat yang dinyatakan oleh nabi mati syahid dunia mati syahid dunia artinya apa dia tetap tidak dimandikan syahid tidak dimandikan tidak di kafani tidak disolati langsung dikubur tapi masalah niat yang tahu Allah yang tahu jadi di dunia saja dia dinyatakan syahid orang tahu kalau ini mati syahid tapi ketika dihadapan Allah nanti Masya Allah ada sebuah hadis yang cukup panjang jadi ketika Allah itu mengumpulkan kita di padang masyar kemudian ditanya masing-masing dari amal kita ditanya orang-orang yang mati syahid ditanya ya engkau berperang karena niat apa ada yang mengatakan saya berperang di ilahi kalimat Allah untuk meninggikan agama Allah tapi disiap oleh Allah kalibta kamu bohong kamu dulu berperang hanya kepingin dijuliki kamu seorang pahlawan seorang pemberani dan kamu sudah mendapatkan itu semua pujian-pujian itu sudah kamu dapatkan sewaktu di dunia kamu sudah dinyatakan orang yang berani seorang pahlawan ya nah ya sudah karena niatmu itu dan kamu sudah mendapatkan itu pujian ini ya sudah selesai ul-giya finyar kemudian akan dimasukkan ke dalam terakhir ini berarti dia mati syahid dunia saja akhirat tidak disaksikan oleh Allah para malaikat tidak mengisikan dia mati syahid nah ada lagi yang lebih tinggi dari itu ya dari mati akhirat tadi adalah syahid dunia akhirat siapa diantaranya para sahabat nabi kita Muhammad mati dalam medan pertempuran yang niatnya memang murni tidak ada niatan yang lain murni karena Allah seperti sahabat paman nabi Syedina Hamza ya itu apa orang sudah tahu pak nabi pun juga sambil menjulungi singa Allah jadi pimpinan imam syuhada pimpinannya para mati syahid jadi begitu jadi yang saya sampaikan tadi ya apa ada tiga syahid dunia akhirat syahid dunia saja syahid akhirat nah minimal pak bu panggilan gandang saya minimal cari mati syahid akhirat kalau dunia akhirat sepertinya sepertinya sulit ya sebab apa ya negara kita ya aman ya tidak ada peperangan-peperangan yang untuk meninggikan akam Allah adanya masalah politik sudah mungkin ini yang bisa saya sampaikan ini kurang lima menit ini ada tiga penanyaan nanti dikomplas saja yang pertama dari pak warnanto banyuwangi pak ustad mau tanya tetangga ini ada musola terus dipaksakan buat jumatan yang makmumnya cuma empat orang terus dipaksakan gimana ya jadi gini kalau matab syafi'i matab syafi'i loh ya itu minimal empat puluh orang ya minimal empat puluh orang kalau empat orang tidak usah dipaksakan jumatan kalau dia berada di satu desa yang terpencil ya tidak ada masjid kecuali itu ya weh tidak usah jumatan ya atau kalau bisa terjangkau contoh pak saya punya saudara hidup di daerah Gintamani di daerah Gintamani satu-satunya masjid disitu sehingga orang muslim yang berada di jarak lima sampai sepuluh kilo kalau jumatan ya disitu ya kalau jumatannya di masjid itu sudah tetapi kalau kesulitan repot ya sudah tidak usah jumatan cukup sholat duhur saja sebagai gantung nah jadi itu jadi tidak harus dipaksakan yang kok akhirnya suai-sui jumatan satu makmum satu imam selesai ya jadi itu tidak dipergoling pun itu jawabannya terus Nama Malik dari Bu Endeng ini Ustaz Ustaz bulan Ramadan ini kan setan di Belenggu ya kan tapi masih banyak sama Allah yang melakukan perbuatan dosa apakah setannya lepas dari Belenggu Allah atau infaknya manusia ini yang tipis atau tidak sungguh-sungguh takut kepada Allah ya oke makasih begini Bu yang menjurumusan kita itu sebenarnya tidak hanya setan jadi yang menggelinjarkan manusia itu tidak hanya setan nafsu pun juga bisa makanya nafsu kita manusia ini diberi akal oleh Allah dan juga diberi nafsu nah kadang-kadang akal ini dikalahkan oleh nafsu jadi memang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nafsu ini selalu mengajak banyak keburukan nafsu yang liar ketika tidak dibimbing dengan agama jadi nafsu yang liar nah tanpa setan pun nafsu liar ini ya sudah karena dia memang kebiasaan kebiasaan sudah melakukan seperti itu walaupun setannya di bulanmu tetap saja mereka tak puasa tetap saja mereka miras tetap saja mereka jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi itu setan di belenggu dan juga di belenggu jadi sekali lagi yang mengelincirkan kita tidak hanya setan tapi nafsu tapi memang terkadang nafsu itu bisa kuat dengan di budaya setan jadi sekali lagi itu yang menyerumuskan kita yang mengelincirkan kita tidak hanya setan saja tapi nafsu pun bisa dan memang bulan Romantun ini diantara kemuliaannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengikat semua setan jadi bukan setannya hujul ya ya itu jawaban saya oke lanjut Ustaz tinggal satu saja Ustaz dari Pak Srinaponorogo gimana hukumnya orang Islam tiap hari tidak sholat lima waktu tapi di bulan puasa ikat puasa mohon Ustaz menjelaskannya yang jelas begini jadi masuklah kepada agama Islam itu secara ka'afah secara sempurna secara sempurna jadi apa-apa yang ada di dalam Islam ya katakan rukun Islam lah minimal itu sholat kuasa zakat haji baik mereka yang mampu nah rukun-rukun ini harus tertunaikan ya harus tertunaikan nah kalau ada seseorang yang ngambutan masih belum ka'afah ya masih separuh-separuh ya katakan usah ku tak milih apa posowai tidak usah sholat ya tentu dia tidak sempurna Islam ya terus puasanya sah enggak kalau puasanya sah karena tidak ada di dalam VG itu diantara hal-hal yang membatalkan puasa itu tidak sholat enggak ada ya kalau puasanya tetap sah ya cuman sekali lagi dia bukan menjadi Muslim yang ka'afah bukan menjadi seorang Muslim-Muslimah yang ka'afah yang betul-betul menyeluruh ya keislamannya hanya sebagian dan tentu akan ada pertanggung jawaban juga gitu loh Pak oke nah kalau dia katakan ya nah itu itu termasuk timudaya saya kan seperti itu ya jadi tetap aja haji enggak apa-apa boleh jadi gitu oleh Barokai haji insaf taubat ya dia bisa memperbaiki ibadah-ibadahnya ya memang namanya hidayah Allah itu kan ya iman itu kan turun naik terkadang naik terkadang turun ada yang stabil makanya orang-orang seperti itu memang tidak boleh kita langsung menjaj ya itulah namanya hidayah ya apa naik turun ya naik turun ya sekitar doakan aja orang-orang seperti itu mudah-mudahan bisa insaf bertopat kembali pada jalan yang benar ya sambun nih ya mantan Ustaz menutup ini mohon Ustaz untuk doanya menutup ya mari kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini ya pertemuan kita ini dibarengi dengan rahmat Allah ampunan Allah amin kita senantiasa diberi kekuatan ya amin nah ya sehingga diharapkan sekali lagi kita bisa merambungkan ibadah-ibadah di bulan susi romantik ini dan kita amin barokah-barokah di bulan ramah mati gila rahman rahim alhamdulillahi robbil alami wa hummus salim salim mabarik alam jina muhamdulillahi alami sholatana wa syamana wa syamana wa syamana wa syamana wa ruku'ana wa syamana wa syudana wa ku'audana wa syamana wa tawarru'ana wa tawarru'ana wa tawarru'ana wa la tawarru'ana wa yawujuhana ya ila al-alamin wa yikhiran nasirin bi rahmatika ya ila al-alamin Rabbana atina dunia hasana wa fila asana wa kina'adal bata'u wa adkhiran natama'al abrar ya aziz ya kuffari robbal alamin walhamdulillahi robbil alamin saya terima kasih banyak saya minta maaf boleh jadi ada kekeliruan amin saya sampaikan terima kasih terima kasih banyak